Intro Penteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur digital sebagai prasyarat transformasi digital yang inklusif. Dalam pertemuan bilateral Menkom Info dengan Sekretaris Negara untuk Inovasi Publik Argentina, Mikaela Sanchez Malkol, diselah pertemuan tingkat Menteri G20 bidang digital di Jakarta pada Kamis 5 Agustus 2021. Dalam pertemuan itu, Menkom Info membuka diskusi untuk bertukar pandangan dan praktik baik kedua negara dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai solusi berbagai permasalahan, termasuk dalam hal penanganan pandemi COVID-19 dan pemberdayaan UMKM atau UMI untuk mengakses pasar digital. Kami berdiskusi banyak terkait dengan rencana-rencana di bidang digital di Argentina dan pengalaman-pengalaman Argentina sebagai presidensi G20 serta dukungan Argentina untuk Indonesia yang akan menjadi presidensi G20 tahun depan. Bersama Mikaela Sanchez Malkol, Menteri Joni membahas potensi kolaborasi lebih lanjut antara Argentina dan Indonesia mengenai tiga poin prioritas yang akan diusung dalam presidensi G20 Indonesia tahun 2022, antara lain pemulihan pasca COVID-19 dan konektivitas, literasi dan keterampilan digital, dan arus data lintas negara. Dalam pertemuan itu, Argentina mengapresiasi Menko Winfo karena telah mendorong kebijakan-kebijakan yang berfokus pada pembangunan manusia untuk mengentaskan kesenjangan digital dalam agenda presidensi Indonesia yang akan datang. Saya mengundang Sekretari Melkom untuk juga nanti hadir secara fisik di Indonesia untuk melihat Indonesia, khususnya datang ke Bali, pulau yang sangat terkenal dengan keindahannya, dan mengunjungi Komodo, di mana dinosaurus modern masih hidup. Demikian, terima kasih ya. Dalam pertemuan tersebut, Argentina menyampaikan dukungan penuh terhadap peningkatan status gugus kerja ekonomi digital G20 menjadi kelompok kerja ekonomi digital G20 yang sejak awal menjadi agenda prioritas yang didorong oleh Indonesia. Dengan tercapainya agenda tersebut, Indonesia akan menjadi negara pertama yang memimpin kelompok kerja ekonomi digital G20.